Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muldoko, membantah isu pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Kebut untuk mendukung pencalonan Gibran Raka Buming sebagai Jawa Pres. Muldoko menjelaskan percepatan pelantikan merupakan tradisi yang kerap dilakukan di lingkup TNI. Hal tersebut disampaikan usai rapat rutin dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas di Jakarta pada Kamis 23 November. Kayaknya pernyataan tidak benar. Saya sudah katakan kemarin, tradisi yang berkembang di TNI itu kalau saya lahir bulan Juli, berakhir pensiunnya 1 Agustus. Tetapi saya bisa serah terima jabatan Panglima TNI saya pada bulan Juli. Dan itu kita lakukan waktu itu. Tidak ada masalah. Sebelumnya, kedekatan Jenderal Agus Subianto dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat menimbulkan kekhawatiran publik terkait netralitas TNI pada pemilu 2024. Mengingat calon Presiden Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Muldoko pun memastikan Panglima TNI akan membuat posko pengaduan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menerima setiap laporan pelanggaran berkenaan dengan netralitas TNI jelang pemilu 2024. Dari Jakarta, Hana Kinarina, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.